Tahukah kalian, Gabor Talmarsi, pembalap asal Hungaria, memulai debutnya di kejuaraan dunia Grand Prix kelas 125cc sebagai pembalap wildcard pada tahun 2000. Dia balapan di kelas 125cc sampai tahun 2008, dan berhasil meraih gelar juara dunianya pada tahun 2007. Setelah bertarung melawan Hector Faubel, hanya berbeda 5 poin saja. Gabor Talmarsi menjadi orang Hungaria pertama yang menjuara dunia. Setelah itu, pada tahun 2009 naik ke kelas 250cc, tapi hanya 3 balapan. Kemudian pindah ke kelas MotoGP. Di tahun 2010, Gabor Talmarsi menyadari kelas MotoGP langkah yang terlalu jauh, sehingga memutuskan turun ke kelas Moto2. Di tahun 2011, terjadi beberapa masalah dan Gabor menolak sebuah tim, sehingga Gabor tidak memiliki tim hingga tahun 2012. Kemudian di tahun 2013, Gabor balapan di kejuaraan dunia World Superstock, dan setelah itu memutuskan untuk pensiun. Di tahun 2014 sampai tahun 2015, dia menjadi pemilik tim di World Superstock. Statistiknya, selama balapan di Grand Prix, dia sudah 161 kali start, 9 kali juara 1, 11 kali full position, 9 kali faster slap, dan 26 kali berada di podium. Jangan lupa subscribe!